Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 4 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dolar AS atau sekitar 5.803,2 triliun rupiah. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 4 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal 3 yang sebesar 413,4 miliar dolar AS. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 4 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dolar AS atau sekitar 5.803,2 triliun rupiah. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 4 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal 3 yang sebesar 413,4 miliar dolar AS. Besaran utang itu terdiri dari utang luar negeri atau ULN sektor publik pada akhir kuartal 4 2020, yakni pemerintah dan bank sentral sebesar 209,2 miliar dolar AS atau 2.907 triliun rupiah. Serta ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dolar AS atau 2.895 triliun rupiah. Jika dirunut dari tahun ke tahun utang luar negeri Indonesia, dalam hal ini utang pemerintah memang terus mengalami lonjakan. Membengkaknya utang luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi Dodo ini tercatat sudah terjadi sebelum pandemi virus corona atau COVID-19. Dari catatan BI pada Juli 2019, utang luar negeri Indonesia yakni sebesar 395,3 miliar dolar AS. Rinciannya, utang publik 197,5 miliar serta utang swasta dan BUMN sebesar 197,8 miliar dolar AS. Sementara, jika dibandingkan dengan awal periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi atau saat masih bersama JK, jumlah utang luar negeri bahkan sudah meningkat tajam. Pada akhir kuartal 4 2014, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dolar AS, dengan rasio terhadap PDB sebesar 32,9 persen. Pada November tahun lalu saja, pemerintah Indonesia juga baru saja menarik utang cukup besar dalam bentuk utang bilateral. Rinciannya sebesar 15,45 triliun rupiah dari Australia dan 9,1 triliun rupiah dari Jerman. Selain utang luar negeri, utang pemerintah yang ditarik dari dalam negeri juga relatif terus meningkat dari tahun ke tahun. Utang dalam negeri tersebut ditarik dari obligasi surat utang negara atau SUN. Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri. Utang pemerintah tak perlu lagi ditambah, asalkan pengelolaan APBN bisa dilakukan dengan efisien. Saat itu, Sekretaris Jenderal PDIP Cahyo Kumolo mengatakan pasangan calon Presiden Jokowi Dodo Yusuf Kala secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden. Selanjutnya, Cahyo menjelaskan pasangan Jokowi JK akan mengejot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara, dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara. Cahyo menyebutkan pasangan Jokowi JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.